KASUGATO YAKU Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang pernah dibintangi oleh Murayama. Dan film ini berjudul Sensei Wokesho Houtaisiki. Di film ini, Murayama akan menjadi seorang guru. Dan untuk cerita di film ini yaitu pertarungan antara guru baik melawan guru psikopat. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dari salah satu sekolah populer di Jepang. Tepatnya ada sebuah kelas yang sangat bermasalah. Yang mana dulunya ada beberapa guru yang telah keluar secara mendadak saat mengajar di kelas itu. Jadi mulai dari sini jarang guru yang mengajar di kelas 3D. Namun suatu hari ada seseorang yang mau mengajar di kelas itu. Orang itu bernama Yoshitsune. Yoshitsune digambarkan sebagai orang yang humoris dan selalu tersenyum. Lantaran moto hidupnya adalah membuat seseorang menjadi senang. Di hari pertamanya, ia dibimbing oleh salah satu guru yang bernama Yorita Asahi. Tak lain guru ini sudah mengenal para kelas 3D. Asahi digambarkan sebagai seorang guru yang perhatian dan sedikit humoris. Namun ada suatu hal menarik dari guru ini, di mana ia memiliki luka misterius sidainya. Di sini pula Yoshitsune sedikit tertarik dengan luka dari Asahi. Namun entah kenapa bisa demikian. Lalu Asahi memberitahu kalau kelas 3D memiliki murid yang bermasalah. Terutama ada kelompok yang menamai mereka dengan 4C. Di antaranya, Toya, Nagi, Riki, Kita mulai dari Toya. Toya adalah anak dari jaksa terkenal. Jadi di sini terlihat kalau Toya adalah orang yang pintar. Kedua adalah Yumi. Yumi adalah seorang influencer yang sangat terkenal. Bahkan, ia juga sedang menekuni dalam bidang ngedokteran yang sama seperti ibunya. Ketiga adalah Nagi. Nagi adalah anak dari pemilik aplikasi pencari juduh. Sedangkan Riki, Adalah anak dari presiden komputer. Bahkan ayahnya yang mendominasi 50% saham dari sekolah ini. Jadi mereka adalah anak-anak dari orang penting. Namun mereka memiliki sifat yang sangat egois. Dimana mereka tidak berteman dengan rakyat jelata. Mengetahui hal tersebut, Yoshitsune tidak kaget malah Ania merasa senang. Karena kelas 3D adalah kelas istimewa. Setelahnya Asahi mengenalkan Yoshitsune kepada muridnya. Namun ada kejadian tak terduga. Dimana tiba-tiba kelompok 4C Menolak untuk mengikuti pelajarannya. Jadi konflik sudah mulai terlihat. Pada adegan ini bahkan Para kelompok 4C mencoba untuk menyudutkan Yoshitsune Agar tidak mengajar. Meskipun begitu, Yoshitsune hanya tersenyum saja Dan dia membalas dengan perkataan Kalau dirinya tidak membencinya. Jadi kesan pertamanya di kelas 3D sangat buruk. Meskipun begitu, Ia tetap bertahan demi merubah kelas 3D menjadi lebih baik. Kesokan harinya, Tiba-tiba Yumi memberikan soal kepada Yoshitsune. Dimana ia membuat soal yang cukup sulit. Bahkan soal itu hanya diajarkan di universitas saja. Yumi membuat soal itu untuk membuat Yoshitsune pulang. Namun jika ia berhasil menjawabnya, Maka ia bisa mengajar untuk hari ini. Tantangan tersebut diterima oleh Yoshitsune. Dan secara tak terduga, Ia berhasil menjawab dengan benar. Hal itu membuat Yumi dan kelompok 4C kecewa. Lalu mereka masih mencoba Untuk membuat Yoshitsune pergi dari kelas ini. Pertama dimulai dari Riki yang menyeramnya agar Yoshitsune pulang. Namun ternyata tidak. Malan Yoshitsune tetap mengajar. Namun tidak berhenti begitu saja. Mereka masih mencoba mengolok-ngolok Yoshitsune. Namun itu dihentikan oleh Toya. Yang mana ia menantang Riki agar tidak menjahili Yoshitsune lagi. Jadi sepertinya Toya adalah orang yang baik. Atas hal tersebut, Riki marah dan memukul Toya. Hal itu membuat Yoshitsune terkejut. Namun murid-murid malah menyalahkan Yoshitsune atas kejadian itu. Bahkan mereka juga mengatakan Kalau jika tidak ada dirinya, Keseimbangan kelas tidak menjadi begini. Ketegangan pun mau memuncak Saat Riki meminta Yoshitsune Menjilati lantai dengan tujuan untuk meminta maaf kepada Toya. Secara tak terduganya, Yoshitsune melakukan apa yang dimau oleh Riki. Hal itu membuat sesi kelas terkejut. Lalu keadaan mulai serius. Dimana Yoshitsune mengajari kelas Tentang hukuman pembulian terhadap guru. Terutama itu ditunjukkan kepada Riki. Karena Riki telah melakukan Hal yang tidak berahlak kepada dirinya. Di sini Yoshitsune juga menjelaskan Kalau ia bisa menuntut tanah di bawah mur Dengan adanya sebuah bukti. Dan ternyata Yoshitsune merekam kejadian tadi secara diam-diam. Atas hal tersebut, Riki mulai hawa tersendiri lantaran Jika Yoshitsune melapor, Maka perusahaan ayahnya akan terkena imbasnya. Selain itu Yoshitsune mengungkap Kalau Muto mengajarnya adalah untuk Menyakiti muridnya. Maksudnya di sini Untuk membuat para muridnya mengerti Apa kesalahan yang ia lakukan. Setelah semua penjelasan Yang Yoshitsune ungkapkan, Akhirnya Riki mulai mengakui kesalahannya. Bahkan ia meminta maaf Atas kejadian sebelumnya. Kemudian waktu beralih Saat jam istirahat Dimana terungkap Kalau dalang dibalik semua ini adalah Toya. Yang mana ternyata sebelumnya Toya yang menyuruh Riki Untuk memukul dirinya di depan Yoshitsune. Namun rencananya gagal Karena Yoshitsune lebih cerdik. Jadi di sini Toya adalah pengimpin Dari kelompok 4C. Namun ternyata bukan Toya yang mengimpin. Malahan guru Azai yang menyuruhnya. Yang mana ia adalah dalang Dibalik ke 4 siswa yang bermasalah. Ternyata tujuannya adalah Membantu para muridnya Agar bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Jadi terlihat Kalau Azai adalah orang yang berbeda sifat Saat bertemu dengan Yoshitsune. Di lain sisi terungkap Kalau kekasih dari Yoshitsune Telah terbaring lemah di rumah sakit. Dulunya kekasihnya telah didorong Oleh seseorang tanpa alasan yang jelas. Bahkan kasusnya sekarang telah ditutup Lantaran polisi tidak menemukan pelakunya. Adegan beralih ke Nagi Dimana Nagi memiliki masalah keluarga Yang mana ayahnya telah dipecat dari pekerjaannya. Jadi atas hal tersebut Nagi khawatir Karena ia tidak bisa bersama dengan kelompok 4C. Mengingat sebelumnya Ia adalah pemasok uang dari kelompok itu. Bahkan kabar itu juga terdengar oleh Yumi Yang satu kelompoknya. Hal tersebut membuatnya khawatir kembali. Cerita bersingkat lagi Saat Yoshitsune mulai mengajar kembali. Di waktu itu tampaknya ia mengetahui Kalau ayah dari Nagi telah dipecat. Namun ia tidak memberitahunya. Selain itu ia juga menanyakan Salah satu siswa yang jarang masuk. Siswa tersebut bernama Ibuki. Namun tampaknya para siswa tidak senang Dengan murid itu. Alhasil Yoshitsune pun Mencoba menjenguknya. Di sana digambarkan Kalau Ibuki adalah penyuka sesuatu Yang berbau mistis. Namun di sini ia belum mengungkapkan Kalau ia tidak masuk selama setengah tahun ini. Adegan beralih lagi ke Guru Asahi Yang mana Guru Asahi mengancam Nagi Untuk segera membunuh Yoshitsune. Jika Nagi berhasil membunuhnya Ia akan tetap membantunya Untuk berada di kelompok 4C. Singkat cerita Asahi mengatur rencana Agar Nagi bisa membunuh Yoshitsune. Tak berapa lama Asahi berhasil membawa masuk Yoshitsune Kedalam rencananya Dan kemudian rencana itu diairi Dari Nagi yang mendorong Yoshitsune. Atas hal tersebut Yoshitsune terluka cukup parah. Sementara Asahi yang melihat itu Dia sangat senang sekali. Jadi di sini terlihat kalau Asahi Dia terlihat seperti seorang psikopat. Keesokan harinya Tiba-tiba Ibuki datang ke sekolah lagi. Bersamaan pula Asahi telah berbohong Kepada para siswanya Kalau Yoshitsune telah terpleset di tangga. Padahal aslinya ialah Yang merencanakan untuk membunuhnya. Dan secara tak terduganya Yoshitsune masih hidup Bahkan ia menyempatkan Untuk mengajar di kelas. Hal itu membuat tempat C dan Asahi terkejut. Karena mereka menduga Kalau Yoshitsune telah mati. Di saat itu pula Ia menjelaskan kronologi Kekasihnya yang telah terjatuh dari tangga. Dimana saat itu Kemungkinan pelaku yang mendorong istrinya Tampaknya memiliki sesuatu masalah Dalam pertemanan. Jadi untuk cerita Hampir sama dengan kisah dari Nagi Yang mencoba berteman dengan kelompok 4C. Namun di sini Yoshitsune tidak mengatakan Kalau Nagi adalah orang yang mendorongnya. Malahnya beralasan Kalau ia terpleset sendiri. Atas hal tersebut Nagi mulai sedikit berubah. Bahkan Yoshitsune berhasil membuat Nagi Untuk mengatakan minta maaf Atas kejadian sebelumnya. Di saat pulang Asahi menanyakan Apakah Yoshitsune sangat marah Dengan pelaku yang mendorong kekasihnya. Yoshitsune menjawab Kalau ia tidak akan memaafkan pelaku Apapun yang terjadi. Dan secara terbukanya Ia mengungkapkan Kalau orang yang mendorong kekasihnya adalah Asahi. Hal itu membuat Asahi terkejut. Namun ternyata Yoshitsune hanya bercanda. Setelah itu diperlihatkan Kalau Asahi Mencoba membunuh Yoshitsune Namun rencananya gagal Karena tiba-tiba ada guru di sana. Lagi-lagi Toya yang mencoba meminta Yumi Untuk membunuh Yoshitsune Lantaran sebelumnya Riki dan Nagi telah gagal. Di saat itu juga terungkap Masalah lalu dari Yumi Dimana ia sangat membenci ibunya Dikarenakan Ibunya mencintai orang yang sama dengan dirinya. Dan mulai dari situ Ia jarang sekali berbicara kepada ibunya. Namun suatu hari Ada orang yang menghiburnya. Tepatnya orang itu adalah Toya Yang mana Toya menghiburnya Karena suatu alasan. Jadi mulai dari situ Yumi akan melakukan apapun Demi bisa dekat dengan Toya. Di tempat lain diperlihatkan Kalau Yoshitsune mengetahui pelaku Yang mendorong kekasihnya. Tepatnya orang tersebut Adalah murid dari kekasihnya dahulu. Tak lain siswa itu adalah Asahi. Di lain sisi Asahi mendatang Yumi Untuk membicarakan sesuatu. Tepatnya ia memberitahu Cara membunuh Yoshitsune Yaitu dengan mengikatnya di tali Di atas pohon. Jadi dengan begitu Orang-orang akan menganggap Kalau Yoshitsune telah bunuh diri. Kembali ke Yoshitsune Yang memintai Buki Untuk mencari tahu Masa lalu dari Toya. Lantaran ia menduga Kalau Yumi berubah Akibat Toya. Selain itu Yang menjadi guru di sekolah ini Untuk mengungkap Siapa pelaku yang membuat kekasihnya Menjadi seperti itu. Adegan berpindah ke arah Toya Yang meminta Nagi, Yumi, dan Riki Untuk membunuh Yoshitsune Rencana pun dimulai Dimana mereka memakai Sebuah topeng Agar identitasnya Tidak diketahui. Lalu mereka pun Menggantungkan Yoshitsune Di atas pohon. Namun ternyata Rencana mereka Tidak berjalan mulus Karena pohon yang mengikatnya Patah. Keesokan harinya Asahi telah berbohong Kalau Yoshitsune Telah bunuh diri. Namun ternyata Yoshitsune masih hidup Dan sekarang Yang menyepatnya lagi Untuk mengajar. Kali ini Ia akan mengajar sesuatu Tentang sebuah cinta Dan kehidupan Karena kadang cinta Bisa membutakan semuanya Contohnya Yumi Yang melakukan apapun Agar bisa berada Didekat Toya Dan pelajaran itu Diutamakan kepada Yumi Yumi mulai tahu Tentang kesalahannya Namun intinya Yoshitsune Tidak marah kepada Yumi Malah ia marah Kepada orang Yang telah mempermainkan Cinta dari Yumi Tepatnya orang itu Adalah Toya Setelahnya pelajaran Menjadi panjang Dikarenakan Yoshitsune Ingin mengajari Toya Agar berubah Tepatnya adalah pelajaran Mengenai pintar Dan merasa pintar Kenapa ia mengajari Seperti itu Karena disini Toya Menganggap Dirinya merasa pintar Alasannya agar ia Bisa menjadi Orang nomor satu Jadi disini Toya Bukan pintar Melainkan adalah Orang yang licik Mengetahui penjelasan Dari Yoshitsune Toya mulai kawat tersendiri Bahkan ia mencoba Untuk membunuh Yoshitsune Namun disini Azai menggagalkannya Lantaran Jika Toya Membunuh Yoshitsune disini Rencananya Untuk membunuh Secara diam-diam Makan gagal Setelah kejadian itu Azai memarik Toya Agar tidak berbuat Hal yang konyol Ia juga memberitahu Semua apa yang Dikatakan oleh Yoshitsune Tadi adalah Kebohongan saja Ia melakukan hal itu Agar 4C Berada di pihaknya Malam harinya Yumi dan Toya Mencoba membunuh Kekasih dari Yoshitsune Namun rencana itu gagal Karena Yoshitsune Berada semalaman disana Yoshitsune juga mengancam Akan memberitahu Masalah lalu dari Toya Yang membunuh Adiknya sendiri Dan jika itu terjadi Maka reputasi ayahnya Yang seorang jaksa Akan tercemar Atas hal tersebut Mendengar perkataan itu Yumi dan Toya pun Pergi Tanpa sepatah kata apapun Lalu diperlihatkan lagi Kalau Azai Sedang merencanakan sesuatu Bersama dengan Kelompok 4C Sebelumnya juga terungkap Alasan sebenarnya Azai ingin membunuh Yoshitsune Dimana orang yang mendorong Kekasih dari Yoshitsune Adalah dirinya Oleh karena itu Ia ingin membunuhnya Karena jika tidak Maka ia akan dibunuh duluan Rencana pun dimulai Dimana Toya menyandera Azai Agar Yoshitsune datang Namun ternyata Yoshitsune datang Karena ia ingin Mengambil sesuatu rekaman Yang dibawa oleh Nagi Karena sebelumnya Ia meminta Nagi Riki dan Yumi Untuk mendapatkan bukti Bahwa Azai adalah Si pelaku Yang membuat Kekasihnya Masuk rumah sakit Dan sebagai imbalan Ia tidak akan Membocorkan perbuatan Yang mereka lakukan Sebelumnya Hal tersebut Membuat Azai Dan Toya terkejut Jadi setelah itu Terjadi perkalian Di antara Azai Dan Yoshitsune Dimana Yoshitsune Membuat Azai Babak belur Namun suasana Berbalik lagi Saat Toya menyandera Ibuki Agar rekaman Yang dibawa Yoshitsune Kembali Dan setelah tak terduganya Yoshitsune Terpeleset jebakan Yang dibuat Azai tadi Dan kemudian Azai membunuh Yoshitsune Lalu ia meminta Para muridnya Untuk menguburnya Setelah itu Ia juga mengancam Ibuki Agar tidak Membocorkannya Jika ia membocorkannya Maka keluarganya Akan dibunuh Di saat itu Azai merasa senang Dan bahagia Karena ia juga berhasil Membunuh kekasih Dari gurunya dahulu Padua dimulai Dari Azai Yang berbohong lagi Kalau Yoshitsune Telah hilang Bahkan bukan pada Murid saja Ia juga berbohong Kepada guru Dan kepala sekolah Kalau Yoshitsune Telah bunuh diri Di suatu tempat Selain itu Azai berkata Kepada para murid Kalau yang diajarkan Oleh Yoshitsune Adalah kebohongan besar Dan ia memutar Balikan fakta Dari pelajaran Yoshitsune Di samping itu Ia juga mengganti Peran Yoshitsune Menjadi wali kelas 3D Setelahnya Azai pun pergi Untuk melihat Kekasih dari Yoshitsune Di saat itu juga terungkap Masa lalu darinya Dimana dulu pada waktu SMA Ia sering dibully oleh teman-temannya Namun pada saat itu Yang tahu kalau dia dibully Adalah kekasih Dari Yoshitsune Yaitu guru Shizuka Guru Shizuka juga sering Menyemangati Azai Agar tidak dibully lagi Dan mulai dari situ Azai mulai menyukainya Namun suatu hari Ia diminta oleh teman-temannya Untuk membunuh Shizuka Jika berhasil Maka ia tidak akan ditindas lagi Mengetahui hal tersebut Azai kebingungan Apakah ia akan membunuhnya Atau tidak Namun ternyata Ia tidak sengaja Menjatuhkannya Dikarenakan ia kaget Kalau Shizuka mengetahuinya Jadi sebenarnya Ia tidak sengaja Mendorongnya Kembali ke cerita Dimana saat itu Azai Mencium Shizuka Mengingat sampai saat ini Ia masih menyukainya Di lain tempat Terjadi hal yang tak terduga Di keluarga dari Yumi Dimana ibunya Meminta maaf kepada Yumi Telah melakukan sesuatu Hal yang membuatnya Membencinya Sebelumnya Yosetsune menemui ibu dari Yumi Untuk memberitahu kebenarannya Ia juga meminta Agar ibunya mengaku Kepada anaknya Agar anaknya bisa Membuang rasa benci Kepadanya Jika tidak Maka kebencian dari Yumi Akan semakin dalam Mengatah hal tersebut Yumi merasa kaget Lantaran ibunya Mengaku salah Bahkan dengan berat hati Ia meminta maaf Atas hal tersebut Yumi berbaikan kembali Dengan ibunya Jadi sekarang Masalah dari keluarga Yumi telah selesai Setelahnya Toya terkejut Saat Yumi Nagi dan Riki Akan melaporkan diri Ke kepolisian Tentang kejadian kemarin Mengingat Yosetsune adalah Orang yang baik Hal itu membuat Toya marah Namun ia tidak bisa Apa-apa Berikutnya Toya memberitahu hal itu Pada Asahi Tentang teman-temannya Yang mau melapor Asahi yang mengatakan hal itu Meminta Toya Untuk membunuh Salah satu dari temannya itu Tepatnya orang itu Adalah Yumi Mengingat ia adalah Orang yang suka Membocorkan apapun Di lain tempat Ibuki yang merasa sedih Sedang mencoba Untuk menghidupkan Yosetsune Dia mencoba dengan Menggunakan cara Yang ada di buku Ilmu gelapnya Dan ala lesil Ia pun berhasil Menghidupkannya Namun keadaan Yosetsune kali ini Seperti zombie Dan tidak mengingat Apapun Ia hanya mengingat Kalau ia dibunuh Oleh para muridnya saja Oleh karena itu Ia pun menuju ke sekolah Untuk membalas dendam Adegan berlir lagi Ke arah Toya Yang mau membunuh Yumi Namun saat itu Ia dihentikan oleh Nagi dan Riki Akan tetapi Situasi tidak berubah Bahkan Toya Hampir membunuhnya Tiba-tiba Yosetsune mengejutkan mereka Dan hal itu Membuat murid-murid Kebingungan Lantaran sebelumnya Yosetsune Benar-benar telah mati Singkat cerita Terjadi kejaran-kejaran Antara Yosetsune Dan para kelompok 4C Dimana saat itu Kedagangan pun terjadi Yang mana Yosetsune Hampir membunuh Yumi Akan tetapi teman-temannya berhasil menghentikannya Lalu mereka pergi ke arah ruangan yang tertutup Dengan demikian Yosetsune tidak bisa menangkapnya Lagi-lagi Yosetsune tidak menyerah Ia pun berusaha Untuk membunuh mereka Pada waktu itu Toya masih egois Yang mana Ia ingin mengorbankan Riki Agar bisa keluar dari sekolah Namun untungnya Itu tidak terjadi Karena Yumi menghentikannya Singkat cerita Yosetsune menghilang Saat matahari mulai bersinar Jadi disini mereka menyimpulkan Kalau Yosetsune adalah zombie atau hantu Dikarenakan ia menghilang saat pagi hari Adegan berlain lagi Saat mereka memberitahu Azee Kalau Yosetsune telah hidup kembali Hal tersebut Membuat Azee terkejut Karena ia tidak percaya Ada manusia yang mati Terus hidup kembali Malanya berprasangka Kalau kebangkitan dari Yosetsune Adalah berasendam Kepada orang yang membunuhnya Bahkan ia menyalahkan para murid Yang telah membunuh Yosetsune Hal itu membuat semua terkejut Karena orang yang membunuh Yosetsune Adalah Azee sendiri Kemudian Azee menjelaskan Kalau setelah ia menusuknya Yosetsune masih hidup Dan dia berbohong Kalau Yosetsune telah mati Dengan tujuan Jika tertangkap Maka dirinya tidak sendirian Pernyataan itu Membuat semua murid kaget Tentang apa yang dilakukan oleh Azee Jadi sekarang yang diincar Yosetsune Bukan Azee saja Tapi juga para muridnya Bersamaan pula Azee kaget Kalau Yosetsune Benar-benar hidup kembali Bahkan saat itu Ia menyadari keberadaannya Oleh karena itu Ia meminta kepala sekolah Untuk menelpon polisi Dengan alasan Ada orang misterius Yang masuk ke sekolah ini Namun rencana dari Azee Tidak kunjung berhasil Dikarenakan Yosetsune Berhasil menghindarinya Agar tidak ketahuan oleh para polisi Atas hal tersebut Membuat Azee marah Dan ia pun mengumpulkan Para kelompok 4C Dan termasuk Ibuki Lalu saat itu Ia merencanakan Untuk membunuh Yosetsune sekali lagi Namun lagi-lagi rencananya Malah berbalik lagi Kepadanya Karena Nagi dan Yumi Menghianatinya Atas hal tersebut Yosetsune berhasil Mengejar Azee Namun keadaan berbalik lagi Saat Azee menggunakan senjata Untuk membuat Yosetsune pingsan Di saat itu Azee sangat marah Karena ia dihianati oleh Para muridnya Dan untuk meredam kemarahannya Ia meminta Toya Untuk membunuh Yosetsune Namun Toya dihentikan oleh Yumi Atas hal tersebut Azee mencoba membunuh Yumi Dan Nagi Namun tiba-tiba Yosetsune sadar Dan mencoba membunuhnya Akan tetapi Tiba-tiba Ia merasa pusing Dan kesempatan itu Tidak dilewatkan oleh Azee Untuk kabur Selanjutnya Yosetsune pun Mencoba membalaskan dendamnya Kepada muridnya Pertama Ia akan membunuh Toya Namun saat itu Ia dihentikan oleh Ibuki Yang mana Ibuki mengungkapkan Kalau perbuatannya saat ini Tidak disukai oleh Shizuka Mendengar hal itu Membuat Yosetsune Mulai ingat kembali Bahkan ia sudah kembali Keingatan yang sebelumnya Saat ia belum mati Adegan beralih lagi Saat Yosetsune Ingin mengajari sesuatu hal lagi Pada muridnya Terutama Ia akan mengajari sesuatu Kepada Toya Untuk berubah Yang mana pelajaran itu adalah Masa lalu Yang tidak bisa diubah Yosetsune mengajar hal tersebut Agar Toya mengaku Kalau dirinya adalah orang Yang membunuh adiknya sendiri Ia juga menjelaskan Kalau perbuatan dosa tersebut Tidak bisa diulang lagi Contohnya Toya yang membunuh adiknya Mendengar hal tersebut Toya mulai menyadari kesalahannya Bahkan ia mengakui Kalau ia adalah seorang pembunuh Dan saat ini Ia hanya lari Dari kenyataan Kalau dirinya telah membunuh adiknya Yosetsune juga mengungkapkan Kalau ayah Toya Menutupi kasus tersebut Agar reputasinya Yang seorang jaksa Tidak tercemar Hal tersebut Membuat Toya berubah Bahkan ia juga berterima kasih Kepada Yosetsune Dan teman-temannya Karena berkat mereka Dirinya bisa berubah Jadi mulai dari sini Para murid sudah mengakui Kalau Yosetsune Adalah guru yang baik Bersamaan pula Tiba-tiba Asai datang Dan membawa kekasih Dari Yosetsune Waktu itu Yosetsune sangat terkejut Dikarenakan Asai menyantara kekasihnya Selain itu Asai juga memberitahu Tentang lukanya Yang ada di wajahnya itu Dimana ia mendapatkan luka ini Karena ia membenturkan Kepalanya ke tembok Dengan alasan Ia meminta maaf Kepada Shizuka Karena telah mendorongnya Dan sejak saat itu Keberibadiannya pun Mulai berubah Dimana ia bisa menakut-nakuti Orang yang menindasnya Dari dulu Jadi Sifat gilanya saat ini Dikarenakan hal tersebut Berikutnya Asai juga mengejar Yosetsune Bahkan ia meminta Toya Untuk membunuhnya Jika tidak Maka Shizuka akan dibunuh Namun ternyata Toya malah menusuk Asai Akan tetapi Asai memakai baju pelindung Karena hal tersebut Asai mengejar Toya Lantaran telah mengkhianatinya Lalu Yosetsune mencoba Menolongnya Akan tetapi Ia tidak bisa apa-apa Karena disini Asai telah menyandra Kekasihnya Saat ini Yosetsune telah belajar Sesuatu dari sifat Asai Ia juga membenarkan Kalau hal gila Adalah pilihan terbaik Alhasil ia pun Mengorbankan kekasihnya Agar bisa mengajar Habis-habisan Asai Lalu adegan berpindah lagi Ke atap sekolah Yang mana saat itu Yosetsune Mencoba menyadarkan Asai Tentang kesalahannya Jika tidak Ia akan melaporkan Tindakannya kepada polisi Dan jika itu terjadi Ia akan kesepian Seperti dulu Namun disini Asai masih belum berubah Bahkan ia berencana Untuk membunuh Yosetsune Akan tetapi takdir Berkata lain Di saat itu juga Ia terkena azab Dan membuatnya mati Jadi kematiannya Sama seperti sifatnya Yaitu mati Dengan mengenaskan Setelah kejadian itu Yosetsune mengajari Satu persatu Muridnya lagi Kali ini Ia lebih serius Agar para muridnya Benar-benar berubah Kedepannya Bahkan Ia juga meminta Kepada muridnya Agar mereka belajar sesuatu Dari kejadian sebelumnya Setelah peristiwa ini berakhir Yosetsune pergi Untuk menguburkan kekasihnya Dan sekarang Ia akan tinggal di hutan Lantaran Ia hanyalah makhluk Yang sudah mati Namun Setelah tiba-tiba Kekasihnya berangkit Dari kematian Dan hal tersebut Membuat Yosetsune sangat senang Karena untuk kedua kalinya Ia bisa bersama lagi Dengan kekasihnya Mengingat sebelumnya Mereka berjanji Meskipun telah mati Mereka akan tetap bersama Film ini diakhiri Dari sesuatu Hal yang tak terduga Dimana secara tiba-tiba Asai masih bisa hidup Setelah terkena Sambiran petir Dan film pun berakhir Ending yang sangat Nanggung sekali Baiklah Saya pamit Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya